Halo ko friends, disini ada soal yaitu suhu udara di salah satu kota di pulau Sumbawa selama 15 hari berturut-turut tercatat sebagai berikut dalam derajat Nah, setelah data diurutkan tentukan suhu tertinggi dan suhu terendah Nah ko friends, untuk menentukan suhu tertinggi dan terendah kita urutkan datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar Nah ko friends, kita lihat disini suhu dalam derajat yang terkecil yaitu adalah 34 berarti kita urutkan dari 34 Nah disini 34-nya ada berapa? kita lihat yaitu ada 1, 2 maka 34-nya ada 2 jadi kita tulis 34-nya sebanyak 2 kali lalu ada 35 yaitu 35-nya ada 1, 2 nah berarti 35-nya ada 2 kita tulis lagi sebanyak 2 kali lalu 36 36-nya ada berapa? kita lihat disini ada 1, 2, 3 maka karena suhu dalam derajat 36 ada 3 kita tulis sebanyak 3 kali ya ko friends lalu selanjutnya 37 37 disini ada 1, 2, 3 maka kita tulis lagi sebanyak 3 kali yaitu 37 derajat kita tulis sebanyak 3 kali lalu ada 38 38 ada 1, 2, 3 nah 38 juga ada 3 kali ya ko friends maka kita tulis lagi sebanyak 3 kali lalu 39-nya ada 2 maka kita tulis 39-nya sebanyak 2 kali nah ko friends jika datanya sudah kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar berarti yang pertama kita cari adalah suhu tertinggi nah untuk suhu tertinggi berarti data yang paling besar dimana tadi sudah kita urutkan datanya dari yang terkecil hingga terbesar maka data yang terbesar berada di pojok sebelah kanan yaitu 39 maka kita ketahui bahwa data terbesar itu merupakan suhu tertinggi yaitu 39 jadi suhu tertingginya adalah 39 derajat lalu selanjutnya yang B yaitu suhu terendah dimana suhu terendah berarti data yang terkecil data yang terkecil berada di pojok sebelah kiri karena kita urutkan datanya dari yang terkecil hingga terbesar maka data terkecil merupakan suhu terendah yaitu 34 jadi suhu terendahnya adalah 34 derajat nah ko friends soal ini sudah selesai mudah kan ko friends? tetap semangat belajar ya sampai jumpa di soal selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati